hai oke hari ini mau nerbangin raja ya ini trik biar dia terbangnya mau tinggi ya di aku ada di dalam terbangin dari dalam go nah kayak gitu teman-teman biarkan dia jauh agak jauh ya tinggi nyari dulu kalau aku langsung keluar pasti dia bakal Hai nggak mau jauh Hai tunggu ya sekitar satu menit tunggu ya masih di sini ini aku panggil modal glove aja temen-temen nih tanpa ada pakan ya Hai Ani Unim suaranya masih ada dia Oh masih ada tuh mati masih di atas sinilah tuh Hai biarkan dia asyik dulu ya yang penting anginnya nggak kuat ya kalau anginnya kuat nih bahayanya dia sampai ke belakang-belakang sampai hutan kalau angin yang nggak kuat ya biar dia biasanya nggak jauh tahu dari perumahan ini sih ini lumayan nih ada matahari nih sambil ff sambil dijemur ya tuh tuh jadi sih ya ke atas tuh 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 apalagi disini-sini aja deh nah ini trik menjemur burung tuh teman-teman bisa lihat ya mana ya Hai ada di daerah sana tuh tuh nggak nampak terlalu kecil burungnya tuh 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 ya kelihatan ya tadi ya jadi ini trik cara jemur tapi sambil ff yang malas jemur-jemur ya sambil ff aja Hai jemur burung tuh nggak perlu lama-lama 10-15 menit cukup teman-teman ini udah semenit lebih nih udah mulai boleh keluar ini tuh suaranya masih ada nggak perlu dipanggil dia terbang udah 2 menit nih 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 tuh tuh ini harus masuk nih kalau nggak kalau nggak dia cepat turun di atas tuh dianggap kalau udah agak mulai dewasa ya udah mulai tua si kekepnya ini bisa ngapalin muka owner juga temen-temen ya apalagi liaca glove merah pasti turun itu Hai nah ini nih udah udah nggak terlihat Oh ini suaranya masih ada tuh dia udah hafal rumah ini udah tiga menit ya udah tiga menit dia terbang kalau sering latihan kekep tuh bisa 30 menit terbang tanpa berhenti teman-teman cuman karena aku jarang-jarang latihan ya jadi maksimal itu lima menit lah teman-teman kalau aku ya karena stamina dia pasti terkuras nggak pernah terbangnya itu nggak pernah intens cuman kekep itu sebisa mungkin setiap hari itu harus ngepak sayap makanya aku kalau ngasih makan di dalam rumah tipsnya itu dia harus ada ngepak-ngepak sayap gitu loh terbang-terbang tipis-tipis karena kalau tanpa ngepak sayap tiga hari aja dia udah kaku teman-teman sayapnya tuh ke sana dia oh di atas tuh tuh udah tahu keberadaanku tuh udah kesana-sana dia agak-agak ngeri-ngeri sedap ya di tempatku ini predator warawiri terus ada elang gaul lap-alap yang ngerinya lap-alap teman-temannya alap-alap itu ada di bawah sana di di sana itu kemarin sempat terpantau tuh nih masih terbang-terbang asal nggak angin kuat dia di sini-sini aja tapi kalau angin kuat biasanya kehempas ya oh ada awak seriti tuh oh nih 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 tuh anginnya lumayan ya udah lima menit nih kita panggil tahu deh perlu itu hancur walik 6 menit untuk kekep biar respon terus aku saranin kalau ngasih makan selalu hand feed temen temen ya kalau gak pernah di hand feed apalagi makan di tempat makannya di cepuk auto responnya kurang lah tapi kalau dia makan selalu di tangan kita selalu bonding yang penting kalau agak jauh kita fluidin temen temen jangan dibiarin aja karena dia nanti hilang arah ini udah mulai ke depan depan kita fluidin udah 6 menit lebih hampir 7 menit belum tau peradaannya masih di depan sana udah 7 menit nih burung perkutut dilewat udah 8 menit nih mau 8 menit belum kelihatan nih mainan sama Excel aja rati 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 assalamualaikum assalamualaikum si Excelnya eh si Excel si Raja belum nampak nih belum nampak temen 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 ya udah 8 menit lebih belum ketahuan Tepuk 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 Tadi dia ke arah sana Coba kita pantau-pantau ya Oh tuh, suaranya tuh Oh tuh, di hutan dia Nih nih nih, dari sana dia Nah, kita desingin sini ya Nih 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 Oke, mantap Sebelum menit ya Si Raja Dia lari ke hutan sana dia Nggak tahu ya Ke diserak burung lain mungkin Itulah, risikonya kalau nggak cepat-cepat dipanggil Nanti kejauhan dia hilang arah temen-temen ya Kecuali efeknya bener-bener Setiap saat ya, setiap hari Pasti apel Ini aja yang udah sering disini Sering hilang arah dia Balik-balik cuman Kadang takutnya dia Pas lagi error ya, hilang arah Lupa jalan pulang Kalau nggak dipeluitin Oke, mungkin itu aja Tips and tricks ya Mungkin sedikit aja yang aku bahas Tipsnya Semoga bermanfaat yang penting Selalu handfeed temen-temen ya Handfeed itu kuncinya Untuk pakan aku pakai ular jerman ya Ular jerman biar gampang aja Kalau jangkrik Males nangkepnya aku Bye-bye Kek 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 Kek